Selamat pagi ya, ini orderan hari ini Kita akan review dulu sebelum dikirim ya Jadi kita review, kita cek dan recek Kita settingkan Arahnya segala macam ya Kalibrasi lah istilahnya Sebelum dikirim ya Jadi orderan hari ini adalah Sebenarnya ini bukan orderan hari ini, ini orderan kemarin ya Tapi masuknya malam, jadi kita review hari ini Ini adalah Automate DC ya DC itu dual color D dan C artinya dual color Ini merupakan bolang best seller ya Best seller, saya ngomong apa adanya Karena banyak sekali keluar ya Laku gitu ya Jadi best seller ini Dua warna, buat musim hujan Buat musim kabut, buat musim Kering, sangat bagus ya Jadi ini di order tipe H11 untuk Foclamp, kalau gak salah Nissan Levina ya, nanti saya akan cek lagi Dua warna ya Dia H11, dua warna Bisa 3000 Kelvin, bisa 6000 Kelvin Barangnya seperti ini Ada garansi 6 bulan Rusak tukar baru Sudah kita sealant juga Ininya di sealant sudah ya Jadi gak masuk air Chip kuningnya di bawah ya Efeknya sinarnya nanti kuningnya akan di atas Putihnya akan di bawah Putihnya kenapa? Sorotannya ke bawah ya Supaya lebih padat, supaya lebih napak Nah kalau untuk waktu musim hujan Foclamp Kabutnya Untuk nembus kabut Nah kuningnya makanya agak di atas Jadi dia posisi kuningnya di bawah Nanti akan sinarnya agak ke atas Sedangkan putihnya chipnya di atas Dia akan sinarnya agak ke bawah Seperti itu Sudah kita settingkan juga ya Misalnya kalau Anda mau dibalik Anda request ke saya Saya balikin Gitu ya Karet ininya tebal Sudah di sealant Jadi tidak Tidak mungkin lagi Ada bocor Foclamp Anda masuk air gitu ya Karena kebanyakan orang Foclamp masuk air Karena disininya tembus Ya tidak di sealant Tembus dari belakang Ditiup Anginnya Kalau banjir Air bisa masuk gitu ya Debu juga bisa masuk Tapi kalau ini enggak Gitu ya Saya berani jamin Ini adalah original Automate DC ya Saya review secara singkat saja Anda mau lihat Looksnya itu Sekitar 1800-1800 1900 looks Anda bisa lihat video saya Sebelum-sebelumnya ya Jadi ini Automate DC Dual Color ya Ada garansi 6 bulan Ini nomor serinya Urut ya 59 Ini 60 Ya 60 Ya Kita akan nyalakan Sebelum dikirim Dan kita Settingkan nanti Itunya ya Oh itunya sudah disetting Tadi sudah saya sebutkan ya Kita tinggal tes Nyalanya Terang sekali Ini bisa berubah warna Dua warna Kuning atau putih Anda mau berubah warna kuning Dengan putih Adalah dengan mematikan Nyalakan switch lampu Saya Juga pakai sendiri Tipe ini So far sih Bagus gitu ya Tidak seperti yang Merek-merk lain Yang gampang sekali Kiri sama kanan Delaynya gak sama Jadi Nanti yang sebelah kiri kuning Yang sebelah kanan putih Ya Delaynya gak sama Tapi ini so far so good Kita coba begini Dia berubah Kadang-kadang ada yang kita Sudah matikan Nyalakan lagi Dia Nyalanya telat Delay Jadinya Tapi ini Bagus ya Jadi banyak sekali Di online Jual Bohlam Dua warna Tiga warna Yang perlu Anda ketahui Adalah Jangan sampai Kiri dan kanan Berbeda Oke Kalau satu dua kali Gak masalah Tapi kalau terus-terusan Begitu kan Anda capek ya Tapi kalau ini sih Delaynya sama ya Jadi Kiri dan kanan Adalah seragam Yang kanannya berubah kuning Yang kiri juga berubah kuning Bukannya kanannya Yang berubah kuning Nanti kirinya Tetap Gitu ya Jadi intinya adalah Yang Anda mau beli Bohlam tipe ini Carilah yang Istilahnya High quality Supaya Nganyusahin kita Gitu ya Soalnya dia bisa berubah warna Berubah warna itu dengan Matikan Nyalakan switch lampu Kadang-kadang dia Gak mau sama Gitu ya Itu banyak sekali Kasus seperti itu Bertanya kepada saya Pak kok gak bisa sama Gak bisa ini Gak bisa itu Ya iya Tanya dong dengan yang jual Jangan Kalau belinya bukan dengan saya Jangan tanya dengan saya Saya juga gak bisa jawab Gitu ya Karena misalnya kalau Terus-terusan seperti itu Mau gak mau kan Jalan terakhir adalah Klaim garansi Gitu ya Tukar baru Artinya rusak Ya 18 watt ya Saya sambil ngeliat wattmeter Nih disini Ya Jadi ini untuk Fock lamp Bohlam ini best seller Jadi paling laku Harganya 680 ribu ya Garansi 6 bulan Rusak tukar baru Sudah saya sealant Sudah kita cek juga Arahnya ini Jadi anda mesti Tinggal pasang Nanti vertikal ya Pasangnya Jangan lupa Whatsapp 08982693838 Kalau masih belum paham Tapi kalau sudah Banyak nonton video saya Mestinya Istilahnya sudah Bisa jadi Asisten guru juga ya Karena saya sudah banyak Bahas sudah banyak Ngoceh gitu ya Nah satu lagi Ini adalah Untuk di order Untuk mobil Toyota Vios Honda Mobilio Toyota Yaris Yang menggunakan Projector Tapi high low Bawaannya masih halogen Saya rekomenkan tipe ini Kenapa? Karena cut off nya Super ya Warnanya juga 5500 Kelvin Tidak terlalu Keputih Tembus hujan Tipenya adalah P730 Nah ini P730 ya Ini dapat dari distributor Stickernya adalah P750 Jadi nanti Jangan sampai Customer ini Menuker Pak punya saya P750 Karena segel garansinya P750 Ya ini kesalahan Dari distributor Bukan dari saya ya Tapi kadang-kadang Distributor tetap Ngotot bahwa Ini barangnya adalah P730 Tapi segelnya P750 ya Anda lihat sendiri P750 Ininya P750 Ininya 48 Ininya 47 Nomor serinya sih Benar Tapi adalah Kode barangnya Adalah salah ya Ini adalah P730 P730 ya Segelnya Harusnya tertulis P730 Bukan P750 Jadi nanti Bisa Terjadi keributan Bahwa nanti Misalnya Kalau ada rusak Kita tuker P730 Ininya Pak punya saya P750 Padahal hanya Gara-gara segel Ini kecerobohan Dari distributor Jadi saya harap Nanti distributor Jangan sampai Begini lagi Karena kalau bisa Bikin crash Dengan customer Oke Ini adalah Bolam tipe HIR 2 2012 Untuk Toyota Vios Yaris Honda Mobilio RS Ini kita akan Set Jadi ini Gini loh Ini bisa di setting Anda tinggal Kendorkan ini Pemasangannya Nanti Ikuti arahan saya Jam 9 Dan jam 3 Tapi kita akan Settingkan dari awal Valutnya dari pabrik Adalah begini Ini salah nih Kita akan Putarkan dulu Yang menurut saya Sesuai Nanti misalnya Kalau kurang sesuai Di mobil Anda bisa Ajar sendiri Dengan mengendorkan Baut ini Karena ini 360 derajat Bisa diputar Enak sekali Jadi Sudutnya bagaimana Nanti Settingan saya Anda coba Misalnya kalau merasa Kurang oke Anda bisa Ajar sendiri Jadi tidak perlu Khawatir Karena ini 360 derajat Dan bahan Full CNC High quality Bukannya barang Barang abal-abal Bukan barang jelek Saya rekomenkan Ini kenapa? Karena Itu full adjustable Saya bisa juga Rekomenkan tipe kri Tapi di projektor itu Kurang begitu oke Tipe kri Saya orangnya To the point Kalau saya bilang Jelek Jelek Saya bilang Bagus Bagus Jadi Anda Tidak perlu khawatir Saya pedagang juga Tapi saya juga Hobi Saya hobi dari lampu Sudah bermain 14 tahun Jadi Anda Tidak perlu khawatir Kunci L Saya taruh disini Jadi nanti Anda Barang sampai Bisa di adjust Ini untuk Pak Budi Kalau tidak salah WAD XL Saya semalam Dia transfer Untuk mobil Lio RS Dan saya Berani Yamin Tenang saja Terang ya Kita bukan jual Barang abal-abal 5500 Kelvin Wattnya adalah 26 Watt Ini adalah 26 Watt 2600 Lux Pemasangan tipe ini Ada sedikit Kekurangan saja Kekurangannya Karena dia ada driver Ya Ada driver Sebenarnya Kalau Anda Yang Anda Kalau Seperti Whatsapp Bertanya Mau Pak Saya maunya yang PNP Tidak mau Ini itu Sebenarnya bisa pakai Automate HP Dia tanpa driver Jadi tinggal colok Berupa kabel Langsung begini Tanpa driver Tapi kalau Ya driver ini Memang harus diikat Pemasangannya Tapi misalnya Kalau tidak ada keberatan Kita pakai yang P730 saja Karena Kan garansinya Lebih panjang Satu tahun Kalau yang Automate Itu garansinya 6 bulan Kalau terang Si Ya 11-12 Tapi memang Masih lebih terang Pro 7 Dia 5500 Kelvin Sama Kipasnya silent Kemarin Ada yang Mengeluh Soal kipas Katanya Kipasnya berisik Ya Kipasnya berisik Jadi gini loh Pas masang Jangan lupa Anda pegang body Jangan pegang Jangan pegang kipas Karena dia ada as Kan Kalau Anda tekan Bengkok Bengkok Jadi dia nempel Ke bagian pinggir Jadi bisa Bunyi Dan kemarin Dia juga kasih Masukan ke saya Terima kasih Sudah dikasih masukkan Ini dikendorin-kendorin Geser sedikit Jadi supaya center Ya bisa juga Ya Terima kasih atas sarannya Jadi Intinya adalah Untuk Anda yang baru Mau pasang Jangan pegang bagian kipas Jangan ditekan Ya Kenapa As itu bisa Bengkok Nah bengkok itu menyebabkan Getaran Jadi Jadi Pokoknya pegang body Kalau mau neken Jangan di bagian kipas Itu menyebabkan Kerusakan Lebih baik Barang sampai Sebelum pasang Konsultasi Bagaimana Step by step Jadi supaya Anda juga Clear Saya juga Clear Kadang-kadang Kalau kipasnya bunyi Sebelah Mau klaim Juga susah Gitu ya Lebih baik Kalau mati Enak Kita klaim Saya juga tinggal Tukar baru Gitu ya Tukar barunya Sepasang Oke Ini P730 ya Jadi jangan sampai salah Ini bukan P750 P730 Harganya adalah 980 ribu Ya P730 Barangnya juga P730 Cuma segelnya Tertulis P750 Jadi jangan sampai Nanti Ada salah paham ya Nanti Mengklaim Garansi Pak Wah P730 bukan P750 Ya itu Kesalahan dari Distributor ya Stiker Banyak Ini bukan Cuma ini Doang Cuman Kali ini Saya tonjolkan Supaya Nanti kan Distributor Nonton Ya Distributor Nonton Ya Dia juga Tahu Jadi Kadang-kadang Suka salah Tipe juga ya Oke Terima kasih Sudah order Buat Anda yang belum order Masih nunggu gajian Masih nunggu THR Masih nunggu izin istri Pasang lampu itu Bukan buat Gaya-gayaan Seperti Anda Ganti velg Anda nano putting Segala macam Itu bukan Untuk safety Anda jalan malam Jadi gak perlu Ijin istri Kalau saya bilang Kalau Anda memang Niat beli gitu ya Kadang-kadang kan Ada yang cuman PHP Ya gak masalah sih Banyak yang Semua juga Banyak yang PHP Karena masih menimbang Ini itu Kadang-kadang gak percaya Apa yang saya bicarakan Apa yang orang lain Lebih murah Ya Saya jual harga Sesuai price list ya Sesuai price list Jadi kita tidak Aping Tidak Dimurahin Apa bagaimana Karena Kita ada SOP nya ya Standar prosedurnya ya Harganya sesuai price list Saya juga tidak bisa Aping harganya Tetapi memang Ada ongkos kirim Dan ongkos pasang Itu ya Jadi Buat Anda yang Mau saya pasangin Ya harus ada ongkos pasang Tapi kalau Beli online Ya saya kasih Harga sesuai price list Harga murah Ya Oke Terima kasih Terima kasih